Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya janji akan memberikan cemilan. Nah, kali ini saya suguhkan cemilan bagi Anda dengan tema sales atau penjual. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar atau melihat tulisan juga sales atau penjual, maka mungkin yang terlintas dalam pikiran kita itu ada seorang yang menawarkan produk kepada orang lain atau jasa. Nah, mereka harus memiliki satu skill tertentu untuk berjualan, sales-sales. Memiliki semangat yang tinggi, kemudian mental yang kuat, mantang menyerah. Mungkin harus pandai berbicara, pandai menjelaskan, pandai merayu, berpenampilan menarik. Jadi, menjual ini selalu diartikan ketika kita melihat atau mendengar kalimat itu. Diartikan sebagai orang yang menawarkan barang atau jasa atau berjualan apapun. Nah, mari kita melihat lebih dalam lagi sih sebenarnya apa sih yang dimaksud penjual atau menjual atau definisinya itu seperti apa sih. Tentunya ketika kita melihat lebih dalam lagi, mengkajinya itu tidak demikian. Artinya ya, hanya sekedar menjual itu, oh artinya berjualan barang atau jasa, seperti itu. Tidak. Nah, ini menurut pandangan saya. Dan saya juga sudah banyak mendapatkan pendapat-pendapat dari para ahli juga ya, yang sering saya baca di buku-buku saya, kemudian mungkin di internet juga ya, saya sering juga melihat. Mereka mendefinisikan bahwa sebenarnya kita ini dilahirkan, itu baik disadarin maupun tidak disadarin, kita ini dilahirkan untuk menjadi seorang penjual. Ya, seperti pada saat kita bayi, kemudian kita nangis ya, karena kita butuh untuk perhatian orang tua kita. Kita nangis untuk supaya ditukar tangisan kita ini dengan gendongan, dengan minum susu, seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penjualan. Kita nangis, kita mencoba untuk meminta sesuatu yang akan diberikan dengan sukarela kepada orang lain. Kita menjual diri kita ini dengan satu strategi, yaitu menangis pada saat bayi. Mungkin kita minta dibeliin mainan, kalau orang tua kita bilang enggak ada duit, kemudian kita nangis, itu gulung-gulung. Kemudian orang tua kita akhirnya, ah iya ya, saya kasih saja. Itulah yang disebut dengan menjual bapak ibu ya. Menukar sesuatu, menukar satu perhatian agar kita diperhatikan, kemudian ya, kita diturutin apa yang kita inginkan gitu, semacam negosiasi gitu ya. Demikian juga kalau kita lihat papan-papan reklame yang di pinggir jalan yang besar-besar, ada berbagai macam tulisan, warna yang mencolok, iklan-iklan di televisi, yang menggunakan model artis yang cantik-cantik. Mereka hanyalah membuat sesuatu itu menjadi satu perhatian. Jadi tujuannya itu agar banyak orang yang memperhatikan dia. Kemudian orang itu tertarik seperti itu ya. Kemudian apa yang dia inginkan, apa yang ditargetkan oleh orang tersebut itu akan tercapai, yaitu dengan membeli produk kita. Demikian juga seorang remaja yang masih imut-imut gitu ya. Dia mulai seneng sama lawan jenisnya, dia mulai bersolek yang cantik. Agar lawan jenisnya itu tertarik dengan dia. Ini juga bisa diartikan dalam arti proses penjualan. Ketika seorang pria melamar calon pendamping hidupnya, datang ke orang tuanya, ini juga merupakan satu proses penjualan. Tentunya ada negosiasi, ada tanya-jawab. Orang tuanya juga menilai gitu loh, siapa laki-laki ini. Nah dia harus menjual dirinya dalam tanda kutip. Saya adalah orang yang mapan, sudah sukses, punya satu rumah, punya satu mobil, pekerjaan saya lancar, gaji saya setiap bulan sekian, saya pasti bisa menyenangkan anak ibu. Seperti itu. Nah inilah yang disebut dengan proses penjualan. Jadi kegiatan seseorang yang berusaha untuk bernegosiasi, mereka berargumentasi, memberikan usul. Kemudian satunya memberikan pendapat, dan pendapat itu ketika diterima, melakukan sebuah diskusi. Nah inilah yang disebut dengan satu proses penjualan. Akhirnya berhasil. Apa yang kita inginkan, tujuan kita akhirnya berhasil, dan kita mendapatkan sesuatu, benefit, sesuatu keuntungan. Demikian juga ketika seorang mencalonkan, misalkan ketua organisasi, atau posisi-posisi penting di masyarakat, itulah yang disebut dengan proses penjualan. Jadi banyak orang yang terkadang itu sangat tidak menyadari, bahwa sebenarnya dia itu sudah menjual. Ya mungkin saja yang dijual memang bukan barang atau jasa, tapi yang dia jual, yaitu sesuatu yang berusaha untuk orang lain itu bisa tertarik, menarik perhatian orang lain. Nah disitulah ketika ada orang yang tertarik, dan dia benar-benar menarik perhatian orang itu, maka itulah yang disebut dengan menjual. Dia sudah melakukan proses penjualan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sih, bagi seseorang itu berkata bahwa dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk menjual. Semua manusia itu diberikan satu potensi, baik disadari atau tidak, yaitu satu kemampuan untuk dia bisa menjual. Jadi jangan pernah kita membenci satu kata, yaitu menjual atau sales. Jangan pernah kita membenci. Di sini saya ingin menyadarkan bahwa kita semua ini adalah seorang penjual. Seperti itu. Sepanjang seseorang itu dia mau maju, kemudian dia berani untuk berkata, saya bisa, saya berani untuk mempraktekan kemampuan yang sudah ada, bakat alam yang sudah Tuhan berikan. Sejak dilahirkan. Saya mau berjuang seberapapun, walaupun tidak harus bisa sempurna ya Bapak Ibu. Maka langkah demi langkah orang itu akan pasti semakin maju, berkembang, dan akhirnya dapat menjadi orang yang sukses dalam hal menjual. Hati, pikiran, dan mulut seorang penjual itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesuksesan penjualannya. Semakin positif apa yang diungkapkan oleh seorang penjual, maka dia akan semakin bisa meningkatkan penjualannya. Bapak Ibu, ketakutan untuk gagal itu adalah salah satu yang menghambat manusia. Sekarang kita bersepakat bahwa kita ini adalah seorang penjual. Kita harus bersepakat seperti itu. Ayo kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Mulai sekarang kita adalah seorang penjual. Menyadari bahwa saya adalah seorang penjual. Ayo kita ucapkan sama-sama. Saya adalah seorang penjual. Sekali lagi, saya adalah seorang penjual. Semakin kita memiliki keahlian menjual, maka kita akan semakin sukses dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita menjual perilaku kita, kata-kata kita, kegiatan-kegiatan kita. Ini kepada keluarga kita. Suami menjual kepada istri, istri menjual kepada suami. Kalau jualan kita baik, kita akan diterima dan dibeli dengan baik. Sebuah keluarga. Seperti itu, Bapak Ibu. Ketakutan untuk gagal adalah salah satu yang menjadi satu hambatan seorang penjual. Ketakutan. Jadi musuh kita adalah ketakut. Seorang penjual untuk mencapai keberhasilan. Itu yang menghalangnya adalah ketakutan. Jadi kita harus membuang rasa takut gagal, merasa tidak mampu, merasa tidak berani untuk melangkah. Apapun itu. Mungkin saat ini Anda merasa dalam kehidupan Anda ini merasa selalu gagal. Selalu gagal. Kita coba mulai ulang dan melakukan revisi. Kita review dulu. Apa sih sebenarnya penjualan yang saya sudah lakukan terhadap lingkungan saya, terhadap dunia saya ini. Sehingga apa yang saya hasilkan itu tidak seperti yang saya inginkan. Saya kok merasa gagal terus. Nah, disinilah waktunya kita sebagai seorang manusia, seorang pribadi yang ingin sukses. Waktunya untuk kita mulai review dan belajar. Sekali lagi, belajar, belajar, dan belajar. Seorang penjual yang sukses adalah seorang penjual yang memiliki hati dan pikiran yang dipenuhi oleh satu semangat. Jadi Anda bersemangatlah setiap hari. Dalam segala tindakan dan laku Anda, keberanian, itu juga penting. Kemudian langkah yang tepat, tekat yang kuat, dan itu semua akan menggiring kita pada satu kesuksesan Bapak. Selalu ingat bahwa setiap kegiatan kita yang kita lakukan adalah kegiatan menjual, kegiatan seorang sales. Langkah demi langkah, ketika kita melakukan dengan tepat, maka setiap langkah kita itu akan mendekatkan kita pada satu kesuksesan, yaitu kesuksesan menjual. Nah, karena apa? Karena kita harus menyadari. Kata-kata menjual saya ulang-ulang terus. Karena kita harus menyadari bahwa kita ini ditakdirkan itu untuk menjadi seorang penjual yang sukses kepada satu orang, dua orang, seratus orang, seribu orang yang kita temui, Bapak-Ibu. Oke, sekarang saya mau menggabungkan antara bisnis trading forex tadi. Jadi banyak banget orang yang terjun di forex ini. Mungkin Anda juga seperti itu. Kenapa Anda mau forex? Karena Anda sudah bosan dengan menjual. Karena Anda beranggapan bahwa menjual itu hanyalah seorang sales yang jualan barang. Atau seorang pedagang yang punya satu perusahaan, kemudian dia ingin menggerakkan perusahaan ini agar maju, dia harus merekrut karyawan-karyawan untuk menjual, kemudian Anda harus memimpin dan ternyata tidak berhasil. Sehingga Anda capek untuk memimpin perusahaan itu, Anda ingin pensiun dulu aja dah. Saya ini tidak bisa jualan, perusahaan juga gagal. Saya jadi sales juga gagal, sales jualan barang-barang juga gagal. Jadi Anda terjun di dunia forex, tetapi Anda ini sebenarnya menghindari yang namanya jualan-jualan itu. Anda merasa tidak sanggup. Saya tidak bakat jualan. Makanya saya terjun di dunia forex. Karena Anda menganggap bahwa dunia forex ini enak. Duduk diem dapat duit. Tidak perlu jualan kemana-mana. Tidak perlu keliling. Tidak perlu ketemu orang. Nah, itu memang benar keadaan. Kenyataannya itu memang benar. Nah, itu merupakan satu keunggulannya di forex. Tetapi sekali lagi, Anda tidak bisa alergi dengan kata penjualan, perjualan, atau sales sekalipun Anda sudah terjun di forex. Satu, ada rumusnya, Bapak-Ibu. Penjualan, jadi penjualan ditambah semangat, kemauan hati, tekat yang kuat, sama dengan uang. Jadi, tanpa penjualan, Anda tidak akan dapat uang. Itu kuncinya, Bapak-Ibu. Hanya itu kuncinya. Anda mau cari suami, dan suami itu setiap bulan kasih gaji, kasih gaji rumah tangga kepada Anda. Anda juga harus menjual diri Anda yang baik di hadapan suami. Tanpa itu tidak akan dapat uang. Diusir dari rumah, diceraikan mungkin. Apapun itu, suami pun demikian. Anda menjual pribadi Anda, Anda bekerja di satu perusahaan. Tanpa pribadi yang baik, tanpa skill yang baik yang Anda jual, perusahaan tidak akan gaji Anda, dan Anda tidak dapat duit, dan Anda tidak bisa menghidupi keluarga Anda. Selalu seperti itu, Bapak-Ibu. Apapun itu. Oleh karena itu, apa yang sudah Anda jual di trading forex ini? Sehingga trading forex layak memberikan uang kepada Anda. Sehingga trading forex ini layak memberikan profit kepada Anda. Apa yang sudah Anda jual? Apakah tekat yang kuat? Apakah semangat yang kuat? Apakah satu pribadi yang mendukung kesuksesan Anda, psikologi trading yang baik? Itukah yang Anda jual di dunia trading forex? Ataukah Anda hanya sekedar kepingin dapat uangnya saja, tanpa menjual apapun di forex ini. Saya ulang lagi, Anda tidak akan dapat uang tanpa penjualan. Dan penjualan harus dilakukan dengan baik, penuh semangat, penuh dedikasi, dan bla 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 bla. Anda bayangkan seorang sales yang harus belajar, belajar, dan belajar. Sedangkan, selain itu, transaksi di trading forex pun, itu dibutuhkan satu skill yang luar biasa. Karena trading forex adalah berdagang. Trading forex adalah melakukan penjualan, jual beli, berdagang. Anda harus memprediksi harga yang murah, kemudian Anda menjualnya di harga yang lebih tinggi. Jadi, di forex pun itu adalah satu kegiatan jual-menjual. Bapak Ibu tidak ubahnya dengan Anda menjadi seorang sales. Oleh karena itu, ada orang yang trading forex itu gagal. Kenapa? Karena dia tidak tahu konsep ini. konsep sales kerja itu kayak apa, dia tidak tahu karena dia sudah dibutakan terlalu benci dengan yang namanya aduh menjual-menjual sales-sales, aku tidak senang, aku tidak senang. Akhirnya, dia terlalu meremehkan terjun di forex tanpa ilmu yang benar. Seorang sales atau marketing yang top di sebuah perusahaan, tentunya, dia memiliki satu skill menjual yang sangat luar biasa. Demikian juga Anda, ketika Anda melakukan trading forex, Anda juga harus memiliki satu skill jual-beli yang sangat luar biasa. Lalu apa alasannya? Kalau Anda itu tidak mau belajar, kalau Anda itu tidak mau dalemin, harus ada satu pengorbanan untuk sebuah penjualan yang sukses. Seorang sales yang top, dia belajar mungkin kuliah marketing ya, dia harus bayar biaya kuliahnya, berapa banyak yang dia harus keluarkan. Kemudian, berapa jeri lelah yang harus dia lakukan sebelum dia menjadi seorang sukses. Give penjualannya itu. Demikian juga Anda perlu mendedikasikan diri. Mungkin Anda sudah keluar uang banyak ya. Dulu pernah beli robot ini, beli robot itu, kemudian ikut mancing, kemudian ikut apa, dan akhirnya Anda oke lah, saya sudah belajar, sudah pinter sekarang, saatnya aku mempraktekannya, dan ternyata Anda berhasil. Nah, inilah inti sari Bapak Ibu dari menjual. Kenapa kita tidak boleh lupa dengan jati diri kita ketika kita dilahirkan, itu kita dilahirkan sebagai seorang penjual. Sejak mulai dari bayi, sampai sekarang Anda memutuskan diri untuk menjadi seorang trader Bapak Ibu. Menjadi seorang trader pun itu kita bisa kembangkan. Jika kita tidak membenci dengan apa yang menjadi jati diri kita, yaitu sebagai seorang penjual. Jangan pernah membatasi diri kita. Penjualan bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi di dunia trading forex. Contohnya saya Bapak Ibu. Kalau saya hanya mengandalkan ilmu forex saya saja, hari ini tidak akan jadi seperti ini. Saya tidak bisa membawa keluarga saya menjadi keluarga yang lebih mapan lagi, lebih berbahagia lagi. Karena saya adalah seorang single parent, saya tidak bisa menadahkan tangan saya kepada suami saya untuk minta uang terus-menerus. Saya harus mandiri. Dari mulai nol tidak ada apa-apa. Dari mulai minus pikiran saya terhadap forex. Akhirnya saya bisa bangkit Bapak Ibu. Bisa bangun rumah, bisa punya properti, punya simpenan emas, bisa beli mobil yang layak, bisa jalan ke luar negeri ke mana-mana, bisa mengajak anak-anak saya, selalu rutin saya dalam satu tahun 4-5 kali untuk jalan-jalan walaupun Corona ini hanya di dalam negeri saja. Semua itu hasil dari karena saya tidak membenci yang namanya berjualan. Saya tidak membenci dengan yang namanya sales. Karena saya menyadari saya diciptakan untuk berjualan. Semakin mampu, semakin bagus penjualan saya, maka saya akan semakin menjadi baik. Oleh karena itu, saya memperdalam terus ilmu marketing saya. Ilmu marketing dalam sales di forex. Intinya dalam ilmu forex-nya, saya anggap itu ilmu marketing saya. Saya belajar teknik averaging, saya belajar teknik fibonasi, saya belajar teknik mancing, saya belajar teknik berbagai macam ilmu forex. Saya anggap itu ilmu marketing saya untuk saya bisa melakukan bisnis, berjual-jual beli dengan baik, Bapak Ibu. Supaya saya bisa ngerti, oh ini saatnya saya menjual, oh ini saatnya saya membeli. Ilmu berbisnis. Bukankah yang namanya bisnis itu selalu harus ada ilmu jual-belinya, Bapak Ibu. Kulaan, pemasok, cari pemasok yang harganya murah, kemudian kita jual lagi di harga yang lebih mahal. Juga saya terus memperdalam ilmu marketing saya dalam hal mengembangkan super mega profit. Hari ini kalau saya sekali lagi, kalau saya hanya mengandalkan trading forex saja dengan asal-asalan, dengan hanya sekedar, ya pokoknya saya pakai robot, ya apa adanya uang yang saya punya ini cuma 10 juta modelnya, ya saya coba kembangkan untuk 10 juta ini saya bisa jadi kaya raya, jadi besar. Bisa nggak di forex? Ya bisa, kalau dapet jackpot terus-menerus. Tapi kalau nggak, gimana saya ngembangkannya? Profit-profit, sukses-sukses, tradingnya bagus-bagus, tapi gimana saya ngembangkannya? Ada begitu banyak cara untuk kita bisa mengembangkan dan kita menjadi sukses. Sekali lagi, jualan sama dengan uang. Semakin Anda kepingin uangnya semakin banyak, Anda harus semakin banyak melakukan jualan. Saya nggak mungkin semakin banyak melakukan jualan di forex, jual-beli, jual-beli, trading terus setiap hari melek di depan laptop sebanyak-banyaknya sampai ratusan kali itu nggak mungkin. Itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Cara satu-satunya adalah saya memperbanyak modal saya. Nah, kalau modalnya cuma 10 juta terus kita mau trading 100 kali, 200 kali dalam sehari, ya habis uang kita itu melanggar aturan strategi trading. Satu-satunya cara adalah kalau saya mau menjual banyak, saya harus punya modal banyak. pabrik, kalau pabriknya kecil ya hasilnya kecil. Pabrik, kalau pabriknya besar, ya omsetnya jadi besar. Tapi untuk bikin pabrik besar, kita butuh uang yang sangat banyak, nggak bisa kecil. Inilah beruntungnya, saya tidak pernah membenci dengan yang namanya sales atau penjualan. Saya harap kalau Anda ingin menjadi trader yang sukses, jangan pernah membenci sales atau penjualan. Fokuskan diri Anda pada dunia forex yang sudah Anda pelajari sejak dari koper gading pertama Anda start sampai hari ini. Anda sudah tahu leverage forex. Keunggulan, kehebatan dunia trading forex ini. Anda sudah tahu. Jadi kita fokuskan aja di situ. Kita nggak usah kemana-mana yang buka warung, yang jualan baju, yang segala macam. Saya tidak menentang yang jualan-jualan gitu, boleh-boleh saja. Tetapi saya hanya mengarahkan Anda kepada hal yang lebih efektif karena Anda ini senang dengan forex, tujuan Anda adalah sukses di forex. mari kita kembangkan di dunia forex semua supaya kita ini fokus. Fokus dan semakin fokus. Karena kalau kita fokus, kita akan semakin tajam di dalamnya. Oke, kembali lagi, apa yang saya lakukan untuk memperbesar pabrik saya? Saya memperbesar penjualan. Bagaimana saya bisa memperbesar penjualan kalau modal saya kecil? Maka saya memperbesar modal saya. Apa yang saya lakukan untuk memperbesar modal saya? Saya melakukan penjualan. Itulah sebabnya saya membuat satu sistem penjualan dalam dunia trading forex itu yaitu penjualan robot forex, penjualan ilmu-ilmu forex, dan disitulah cikal bakal super mega profit diciptakan. Nah, ini adalah satu rumusan Bapak Ibu yang rahasia banget sebenarnya. Tetapi, di mana sebenarnya ini rahasia sukses yang semua orang sebenarnya sudah tahu. Tapi, kenapa dinamakan rahasia? Karena tidak semua orang itu mau untuk melakukannya. Padahal, kalau Anda mau melakukan yang itu, wah, ini pintu kesuksesan akan terbuka lebih lebar lagi Bapak Ibu. Jalan tolnya itu bisa lebih josh lagi untuk mencapai kesuksesan itu lebih cepat. Maka dari itu saya selalu belajar kepada ahlinya. Dan saat ini memang saya lagi belajar terus-menerus dengan Bapak Deni Santoso. Kalau Bapak Ibu tahu ya, dia adalah seorang marketing yang sangat hebat sekali dan saya lagi merguru kepada dia. Saya mencoba untuk selalu memperbaiki. Saya juga tidak mau Super Mega Profit begini-begini saja. Saya ingin Super Mega Profit juga maju. Oleh karena itu saya selalu belajar, belajar, belajar. Kembali lagi ke awal, ingin uang harus ada penjualan. Tidak ada penjualan, tidak dapat uang. Bagaimana melakukan penjualan yang baik supaya uang kita juga semakin baik. Maka kita harus belajar, belajar, dan belajar. Dan belajar itu tidak ada berhentinya. Sampai hari ini saya juga masih belajar untuk mengembangkan. Nah, disinilah Bapak Ibu kunci sukses saya yang sejati di Forex. Walaupun kesuksesan itu relatif. Saya menganggap hari ini saya sukses karena saya lebih sukses dari hari kemarin, satu tahun yang lalu. Bahkan 10 tahun yang lalu. Hari ini saya menganggap sukses. Tapi masih ada kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar yang sedang menantikan saya yang ada di depan sana. Saya selalu mengingat, oh saya ingin lebih sukses lagi dari hari ini. Saya harus melakukan penjualan lebih lagi agar uang yang saya dapat itu lebih lagi. Termasuk bagaimana cara mengembangkan di Forex ini. Karena pada akhirnya seseorang itu tidak akan berjual terus-menerus. Karena orang akan dimakan usia, akan pensiun. Secara penjualan untuk jual-beli perdagangan itu mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi ke depan mungkin kita menjual sesuatu nilai-nilai yang mulia sehingga kita menerima yang bukan cuma sekedar uang tapi kita menerima penghargaan. Itu adalah kebanggaan kita sebagai orang tua ntar kalau sudah pensiun. Bapak Ibu saya sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi rahasia hidup saya sebagai seorang trader. Bahwa dengan adanya super mega profit saya bisa memperbesar usaha saya dalam Forex secara mandiri. Sehingga modal saya tidak itu-itu saja. Saya bisa mengembangkan dengan cepat modal saya. Karena saya melakukan penjualan. Penjualan robot Forex, penjualan ilmu-ilmu saya ini saya jual. Saya manfaatkan untuk lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Kemudian saya mendapat imbal baliknya. Saya mendapatkan uang. Dan uang itu saya kumpulkan dan saya jadikan modal. Oleh karena itu jangan pernah membenci yang namanya menjual. Penjualan ini luar biasa dan saya membangun satu sistem. Bapak Ibu mungkin di antara Anda semua ini sebagian dari Anda itu berkata iya enak Bu Yanni itu ada super mega profit. Kalau saya kan tidak ada. Kan saya hanya punya warung misalkan. Kan saya ini hanya jual makanan. Kan saya ini hanya jual online shop lah kosmetik misalkan. Kan saya ini hanya penjual pakaian gitu saja. Mungkin Anda seperti itu. Baik, jika saya menyampaikan rahasia kunci saya selama ini apa yang saya lakukan sehingga saya bisa berada di tempat seperti sekarang ini. Saya rasanya tidak akan fair kalau saya tidak memberikan jalan kepada Anda. Saya cuma memberikan contoh tapi tidak ada solusi untuk Anda. Itu saya tidak fair. Oleh karena itu kenapa di super mega profit ini membuka diri untuk bekerja sama kepada setiap orang. Untuk mereka itu mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Yanni mereka bisa mempolah mengikuti model ya rule model dia ikutin oh kayak gini yang dilakukan Ibu Yanni. Nah, fasilitasnya itu sudah saya lengkapin semua. Supaya Anda ini tidak terlalu sulit untuk mencontoh karena untuk membangun sistem ini itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang perjalanan saya 15 tahun di dunia trading forex itu masa Anda juga mau 15 tahun jalan seperti itu baru bisa jadi kayak Ibu Yanni misalnya sudah telat sekarang usianya sudah berapa misalkan kayak gitu ya kemudian saya membutuhkan mental yang kuat karena harus jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun kalau mentalnya tidak kuat kan bisa berhenti di tengah jalan nah, butuh uang yang banyak untuk trial and error bikin sistem dan lain sebagainya ngeluarin duit ternyata dibohongi orang bikin website bikin membangun gedung untuk kantor ya mempersiapkan IT dan lain-lain itu biaya yang sangat-sangat besar yang harus saya siapkan nah, untuk memodel seseorang pengen jadi kayak gitu mereka harus melakukan yang sama dengan orang itu tapi bagaimana setiap orang bisa sanggup menjalani kehidupan yang sama dengan orang lain belum tentu oleh karena itu saya mempersiapkan satu satu sistem yang sudah matang yang sudah jadi untuk bisa dijadikan satu eksperimen satu perjalanan yang bisa Anda lakukan Anda coba untuk mengikuti ya seperti itu Bapak ini yang dinamakan dengan shortcut Anda yang sudah dilahirkan menjadi seorang penjual ya sudah dibekali sama Tuhan Yang Maha Kuasa Anda mulai merasa tertantang oh iya ya aku ini sebetulnya sudah dilahirkan menjadi seorang penjual dan aku harus mengembangkan untuk kesuksesan aku untuk keluarga aku tapi dengan cara yang smart dengan cara yang lebih mudah karena sistemnya ini sudah ada oleh karena itu sistem IP introduce product di Super Mega Profit ini mulai digalakkan lagi ya beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kita nyebutnya sistem mentoring nah kesuksesan itu sudah luar biasa diterima oleh setiap mentor-mentor yang ada di Super Mega Profit mungkin Anda sudah pernah dengar ceritanya tetapi saya akan jelaskan sedikit juga saya tidak terlalu panjang takut bosan intinya ada yang bisa bayar utang kemudian bisa memperbanyak modalnya mereka ada yang bisa beli mobil beli motor ada yang bisa bangun rumah beli tanah beli ruko penghasilan mereka ratusan juta itu ada banyak sekali yang sudah menjalani nah kali ini IP sistem IP ini hadir itu lebih bagus lagi karena sudah dilengkapi dengan keamanan dan kontrol dari perusahaan secara kuat kenapa yang dulu itu diberhentikan sementara karena ketika dijalankan sistem mentoring ini mereka itu nyebar akhirnya berjalan sendiri-sendiri sulit dikontrol akhirnya secara oknum individu-individu mereka itu melakukan hal yang kurang terbuji tidak bagus terhadap klien-klien mereka jadi mereka menjual produk kita kemudian mereka mementorinya sendiri dan itu dilencengkan melenceng-melenceng akhirnya saya lihat hal ini tidak akan bisa menjadi baik gitu ya justru nanti akan menjadi dalam tanda kutip itu orang rasa kok saya korban ya saya gak dikasih tahu resiko tiba-tiba dipaksa-paksa masuk kemudian sebagian orang juga nipu uangnya gak distorin di perusahaan ya diambil sendiri nah ini jadi satu ajang yang justru negatif seperti itu maka diberhentikan sebentar tetapi arti saya selalu ada satu dorongan apa yang sudah saya terima ini harus saya benar-benar bagikan kepada banyak orang sehingga mereka yang sejalan dengan pikiran saya sevisi dengan pikiran saya sefrekvensi dengan saya itu mereka juga bisa melakukan apa yang saya lakukan dengan mudah karena sudah ada rule modelnya oleh karena itu sangat fair sekali jika saya memfasilitasi hal ini saya sebagai mentor yang harus dicontoh saya harus memberikan fasilitas apa yang saya lakukan apa yang saya perbuat rumusnya apa kuncinya apa untuk menjadi sukses seperti bu Yani ada jalannya jadi fair selama ini mungkin banyak juga mentor-mentor yang cuma ngomong doang gini 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 tapi dia gak memfasilitasi apa-apa dia gak ngajarin dia gak mbembing orang disuruh cari-cari sendiri ya jatuh bangun gitu oke jadi jangan salah sangka dengan yang disebut IP mungkin bapak ibu dengar IP kenapa kok disuruh jualan kenapa kok disuruh ikut-ikut saya tidak pernah nyuruh tapi ini hanyalah satu fasilitas seperti apa yang sudah saya lakukan anda pun bisa melakukannya oke silahkan bagi anda yang sudah mulai terbuka ingin belajar lebih lagi untuk mendalami dunia forex seperti yang saya dalami anda bisa tanya info lebih lagi mengenai IP dan anda bisa bergabung menjadi IP super mega profit menjadi satu bagian menjadi moderator di super mega profit untuk kita berbagi kepada banyak orang memperkenalkan produk-produk yang bagus memperkenalkan cara trading yang bagus memperkenalkan mindset trading yang bagus kepada semua orang mereka yang tertarik kepada forex supaya mereka memiliki satu pikiran yang benar dan mereka bisa mendapatkan profit tidak tertipu di mana-mana ya karena disini sudah marak banget penipuan-penipuan dan berlabelkan forex apalagi korbannya juga sangat banyak karena ini pandemi banyak orang yang butuh pekerjaan anda mau jualan nggak jualan anda mau ngenalin nggak ngenalin kepada orang lain nanti orang lain yang akan ngenalkan dan ketika orang lain yang ngenalkan dan ternyata orang itu adalah penipu maka orang-orang yang butuh kerjaan ini akan tertipu malah kasihan sudah jatuh selamat menikmati terima kasih